Ketua Pak Agung Lidara Tawan akan menyampaikan beberapa hal terkait apa yang sudah kami laksanakan dalam proses tahapan pemilu. Kita sudah melakukan proses catering pertama, kita sudah sampaikan apa yang menjadi strategi kami, apa yang menjadi target kami dan hari ini kami akan sampaikan laporan apa yang menjadi capaian dari kami setelah proses pemutahan suara berlangsung dan pasca rekapitulasi dan sekaligus juga akan kami sampaikan apa yang akan kita lakukan ke depan di tahun anggaran 2019 ini dan persiapan juga nanti teman-teman di Kabupaten Kota yang akan melaksanakan proses pemilu serentak berikutnya di tahun 2020 di Kabupaten Kota. Singkat kata itulah yang bisa saya jadikan pembuka kepada teman-teman dan sekali lagi mohon maaf buat teman-teman yang berpuasa semoga malibatannya digendakan karena melihat teman-temannya yang tidak berpuasa menikmati bidangan hari ini dan jika memang ingin dibungkus nanti untuk kalau berbuka silahkan dipesan untuk dibungkus. Seperti itu, silahkan. Selanjutnya Pak Ketua kami persilakan untuk menyampaikan beberapa hal kepada rakyat-rakyat media sebagai salah satu proses keterbukaan informasi publik kita kepada masyarakat di Bali pada khususnya. Silahkan Pak Ketua. Terima kasih banyak Om Swastiastu.